Pokoknya pas aku bikin video ini tuh masih pagi banget sekitar jam tujuan Muka aku kayak masih bantal banget Ini aku baru banget bangun tidur by the way Dan dari kemarin tuh aku lagi staycation guys Sekarang kayaknya aku pengen share juga ke kalian Apa aja sih what's in my bag gitu ya Apa aja skincare dan juga makeup yang aku bawa Biasanya kalo lagi staycation Karena kalo lagi staycation gini gak mungkin kan Semua makeup dan juga semua skincare tuh aku bawa Pasti aku sangat-sangat meminimalisir dan pilih-pilih apa aja sih yang aku bawa gitu loh Terus kalian aja nanti aku bakalan share ke kalian hotel yang lagi aku tempatin untuk staycation ini Ini tuh hotelnya hotel budgeting pokoknya under 200 ribuan gitu guys Jadi menurut aku sangat-sangat affordable Jadi buat kalian nanti kalo yang mau kabur dari rumah Kabur apa sih kabur Pokoknya kayak pengen menikmati suasana di luar rumah tidur di luar rumah gitu ya Mungkin ini bisa jadi opsi buat kalian Nanti aku bakalan spill dan juga share gimana ruangannya Karena menurut aku ini ruangannya cukup luas guys Hey guys ini aku baru beres mandi Udah catokan udah makeup juga Dan sekarang aku mau share ke kalian Barang apa aja sih yang aku bawa selama staycation Kalo baju, casan atau enggak catokan itu kayaknya udah hal yang wajib sih aku bawa Dan sekarang aku cuma mau share kayak what's in my bag Makeup dan juga skincare udah aku pisahin disitu Aku ambil dulu oke Wait 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 Ini tuh ada dua bag Satu dan dua Coba tebak deh yang skincare mana Nah ya makeup yang mana coba guys Oke sambil kalian mikir nih mana poch yang untuk makeup dan juga skincare Aku mau share ke kalian dulu produk-produk hair care yang aku bawa selama staycation ini Pertama shampoo aku bawa yang L'Oreal Ini aku bawanya ukuran gede sih Terus aku bawa hair marks juga Ini favorit aku belakang ini dari Joylab Udah tinggal segini oh my god Liat ini udah sampai kempes Terus ada juga Abis keramas perawatan seri oksil ini Aduh Kalian kalo udah ngikutin aku Kalian pasti tau aku lagi jatuh cinta banget nih sama seri oksil ini Terus Satu lagi adalah Mythic Oil Ya udah cuman 4 produk ini aja yang aku bawa untuk hair care Ini produk yang aku bawa Kemasannya jumbo-jumbo sih Cuman aku gak bisa lepas dari ini semua guys Oke next kita ke poch makeup Poch makeupnya adalah Taraaa Yang ini guys yang lebih kecil sih dibandingkan skincare Ada sponge beauty blender Sama buat bedak Terus ada juga aku bawa kuas Kuasnya aku bawa nih tuh ada 4 aja Satu nih kuas buat alis Udah gitu Ada kuas 11-11 on Ini Beras yang gede tuh Sama satu lagi ini yang untuk highlighter Terus abis itu ada juga foundation Foundationnya aku bawa Pixi Ini udah ada SPF 50-nya Jadi aku gak perlu rempong-rempong lagi bawa sunscreen Terus untuk bedaknya aku bawa MOV Dan juga ini dari BLT Ini bedak tabur dan ini bedak padatnya Terus Untuk blush on Blush on sama highlighter nih Ini blush onnya aku bawa Innisfree Ini warnanya cantik banget gak sih? Liatin deh Ini sumpah cantik banget warnanya guys Innisfree Terus ini highlighter Sumpah ini kayak compact mini banget dari Masami Tuh Terus Alis aku bawa dari Second Day Ini favorit aku Belakangan ini selalu pake ini deh pokoknya kalo alis Dan satu lagi ini concealer-nya aku bawa dari BLP Udah that's all guys Itu aja yang aku bawa dari makeup Ini kayak bener-bener satu pouch ini doang cukup untuk semuanya Dan Oke next aku mau bahas pouch yang skin care Ini lumayan gede tuh Nih ya satu-satu aku tunjukin ke kalian Oke yang pertama adalah Tara Ini mini banget gak sih shower scrub dari Scarlett Badi ini deh sama pouchnya Tuh Super duper travel handy banget gak sih ukuran mini size-nya Tapi kalo dirumah aku punya yang full size-nya Semua varian kayaknya aku udah pernah cobain Dan kalian pasti tau aku pecinta shower scrub dari Scarlett Tapi kalo dipikir-pikir ya Varian shower scrub Scarlett tuh sekarang ada tujuh ya berarti Kalo dulu kan empat yang lama itu ada cucumber, pomegranate, mango, sama coffee Dan muncul lagi nih tiga varian baru Jolly, Charmy, sama Freshy Wanginya semuanya enak-enak banget guys Tapi ya kalo misalnya aku disuruh milih ya Personally ya Tiga teratas tuh kayak pomegranate, mango, sama jolly ini Aku suka banget wangi-wangi yang seger-seger Kalo mango atau pomegranate wanginya tuh lebih ke fresh-seger gitu Sedangkan si jolly ini dia tuh lebih fresh Tapi bisa bikin ngebantu untuk calming juga Wanginya tuh kayak soft banget guys Karena si jolly ini tuh wanginya ada coffee, jasmine, seda root, dan juga vanilla Cowok aku aja nih guys ya Dia tuh picky banget sama yang namanya wow-wangian gitu ya Pas nyium si jolly ini dia bilang oh ya oke wangi Si jolly ini seenak itu emang wanginya guys Buat yang freshy dan juga charming sama juga sih wanginya guys Kalo yang freshy dia wanginya ada patchouli, melon, english pear, dan juga freshy ya Sedangkan kalo charming tuh dia ada kayak jasmine, saffron, seda root, sama ambergris guys Jadi sebenernya kalian mau pilih varian shower scrub scarlet apa aja tuh gak akan pernah zoom Wanginya semuanya enak tinggal sesuaiin aja sama selera kalian masing-masing Yang aku suka nih dan kenapa aku selalu setia nih menggunakan shower scrub dan scarlet Pertama wanginya, gak usah ditanya lagi Dan yang kedua kandungannya dia tuh ada glutathione, vitamin E, dan juga collagen Jadi fungsinya tuh gak cuma untuk membersihkan badan aja Tapi dia bisa juga membantu untuk mencerahkan dan juga melembabkan guys Terus nih ya di setiap shower scrubnya itu Ada butiran-butiran kecil warna merah dan juga warna biru kayak gini Dia tuh scrub-scrub kecil tapi gak kasar sama sekali ketika diaplikasikan guys Dan after bilas kulit itu auto halus dan juga gak keset sama sekali Oke next, tapi ini aku gak bawa sih hari ini Tapi aku mau share aja ke kalian produk selanjutnya dari skrub yang aku suka adalah body scrubnya guys Kalo kalian ngikutin aku, kalian pasti tau deh Hampir seminggu sekali minimal aku pasti yang namanya scrubbingan Buat body scrub nih varian pertama yang aku suka adalah romansa Terus pomeglante dan juga coffee itu aduh wanginya enak-enak banget Dan scrubnya seperti biasa aku bakalan bilang again and again Dia tuh gak kasar sama sekali jadi halus banget gak bikin kulit jadi kayak iritasi sama sekali guys Jadi perpaduan kombo perfect banget deh kalo udah pake shower scrub, body scrub Ditambah lagi nih ya body lotion guys Ini aku bawa sih dalam poch aku Karena kan kalo staycation kebanyakan pasti beraktifitasnya di dalam ruangan kamar hotel nih ya Dalam kamar hotel udah pasti ber-AC Jadi penting banget nih ngejaga kulit ini tetep jadi lembab guys Makanya butuh banget yang namanya body lotion Dan ini masih satu varian sama shower scrubnya Jolie Ini kalian pasti bosan sih aku selalu mention Jolie-Jolie-Jolie Tapi ini emang perfect combo menurut aku dan wangi banget Buat harga aku sebenernya gak usah mention lagi sih Karena semua perukur-perukur Scarlet itu harganya dipukul rata Rp 75.000 Jadi kalian gak perlu nginget-nginget harga body lotionnya berapa, shower scrubnya berapa Rp 75.000 semuanya rata guys Kalo misalnya kalian mau beli kalian langsung aja mampir ke official store-nya Scarlet Nanti aku bakal taruh linknya di bawah Oke Next Abis itu aku bawa juga Bioderma Ini adalah foaming gel gitu Terus bawa juga micellar water ini dari Emina By the way aku bawa micellar waternya dua guys Emina sama Nivea Terus aku bawa juga Eskin ini serum spray guys Sebenernya dia multi-fungsisi gak cuma sebagai skin care serum tapi dia juga bisa sebagai face mist Jadi kalo dipake retouch nih di siang hari ini bakalan bikin kulit wajah tuh jadi lebih segera juga jadi lebih lembab Jadi kalo misalnya dipake di atas makeup pun kayak gini nih ya Tinggal disemprotin aja Udah deh Jadi di tengah hari pun kulit kalian bisa mengkonsumsi skin care gitu loh Gak cuma sunscreen aja bisa di retouch Tapi serum juga bisa kalian retouch guys Next setelah itu ada juga Frudia Ini kayak lip balm gitu Terus untuk tonernya aku bawa True To Skin Terus ampulnya ini aku baru nyobain juga And Pure dan So Far So Good guys Aku suka banget Terus aku bawa Agnog Dan yang terakhir nih adalah Skin Tific 5X Ceramide Ini aku lagi suka banget pake ini Kalo kalian ngikutin aku di Instagram Kalian pasti tau aku lagi suka banget pake Skin Tific ini Dia tuh bisa ngebantu untuk memperkuas skin bari ya Dan gila ini super-upert bagus banget guys Udah cuman itu doang tuh udah kosong guys Dan sekarang aku mau share ke kalian ruangan hotelnya Biar kalian siapa tau nanti kalo mau jalan-jalan ke Bandung Atau gak kalian orang Bandung pengen kabur dari rumah gitu ya Pengen nikmatin suasana hotel Tapi masih affordable karena ini tuh under 200 ribu Ya check this out guys Nah untuk ruangan kamarnya kira-kira kayak gini Dia tuh di provide sama gantungan gitu Terus disini langsung kamar mandi Kamar mandinya termasuk kamar mandi basah sih guys Dan pake shower di atas Dan untuk kasurnya kayak gini Aku pilih yang queen bed Terus ini ada kayak tempat kerja gitu Enak sih bisa buat ngedit-ngedit bisa nonton Korea juga Hei Terus ada jendela juga Cuman ini gak estetik sih guys Langsung keruko tuh liatin Terus sebenernya di kamar ini tuh gak di provide Yang namanya teh, kopi, sama teko buat ngedua air panas Cuma sebenernya kalian kalo misalnya mau ngeteh, mau ngopi Kalian bisa ke lantai 1 Karena dalam t1 tuh dia sediain kayak tray gitu Jadi kalian bisa ngeteh, ngopi, dan juga masak air panas tuh di bawah dalam t1 guys Terus karena memang disini tuh hotelnya budgeting ya Jadi gak ada lift guys Sebenernya dia tuh ada tingkatannya 3 atau 4 tingkat deh pokoknya Tapi kita harus naik tangga gitu loh manual guys Tapi sebenernya tempatnya overall nyaman banget Kalo untuk harga anda 200 ribu Ini tuh masih affordable banget sih Karena untuk hotelnya ini tuh termasuk bersih Udah gitu staffnya ramah-ramah banget sih Tadi pagi aku minta tolong buat masakin air sih Mbaknya tuh kayak nyiapin airnya gitu loh Aku jadi kayak tinggal nunggu di tempat duduk sofa gitu Cuma mindlessnya sih pas aku disini mungkin gara-gara lagi pembangunan atau gimana Jadi kedengeran suara kayak tukang bangunan ketuk-ketuk-ketuk-ketuk Sama ngelas gitu loh Tapi so far overall selain itu oke sih Oke gitu aja deh video aku kali ini Thank you so much for watching guys Bye-bye